yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat diberikan kesehatan dan dapat berjumpa dalam kegiatan Virtuatur Museum Olahraga Nasional pada tanggal 28 September 2021. Yang kami hormati Bapak-Ibu Guru Pendamping dari SDS Kartika 81, serta adik-adik Sobat Mora yang kami sayangi, dan Bapak-Ibu orang tua adik-adik yang menemani anaknya yang hadir pada Virtuatur Museum Olahraga Nasional. Perkenalkan, aku Yudhya Aryani, selaku MC yang akan menemani adik-adik Sobat Mora hari ini. Nanti kita akan keliling Museum Olahraga Nasional secara daring atau virtual, keliling dari lantai 1, 2, dan 3 ya adik-adik. Sebelumnya aku sedikit mau menjelaskan sejarah Museum Olahraga Nasional. Museum Olahraga Nasional berada di lingkungan Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, yang terletak di dekat pintu tiga. Bangunannya ciri khas, berbentuk bola, berwarna merah dan putih. diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 20 April 1989, yang dimana bertepatan pada hari ulang tahun Taman Mini Indonesia Indah. Aku juga mau infoin kalau suara adik-adik semua di-mute, dimatikan dari sistem ya, dari admin untuk penyamanan bersama. Jadi mohon maaf terlebih dahulu ya. Adik-adik Sobat Mora juga diharapkan mendengarkan dan mengamati penjelasan dari kakak-kakak pemandu, nanti ada Kak Selly dan Kak Tika yang akan menemani kita keliling, karena akan ada kuis berhadiah untuk adik-adik Sobat Mora nanti di setiap lantainya. Kemudian jangan lupa nih adik-adik Sobat Mora Museum Olahraga Nasional punya media sosial, Instagram, Twitter, TikTok, Facebook, Youtube, yang bisa adik-adik follow. Karena banyak sekali informasi edukasi mengenai olahraga di media sosial kami. Adik-adik Sobat Mora masih semangat nih ya, masih pagi soalnya nih, udah pada nggak sabar kan untuk keliling Museum Olahraga Nasional. Oke, kita lanjut ke Kak Tika dan Kak Selly untuk memandu keliling di Museum Olahraga Nasional. Kak Tika dan Kak Selly, dipersilahkan. Halo, selamat datang di Museum Olahraga Nasional. Perkenalkan nama aku Selly, Kak Selly ya. Di sebelah aku ada ditemani oleh Kak Tika. Halo adik-adik Sobat Mora. Dan di tengah kita ada siapa nih Kak? Ada Rimora nih, ini adalah maskot Museum Olahraga Nasional. Bentuknya unik ya, peluit ya Kak? Iya benar sekali. Ayo kita sampe jalan. Yang nggak kalah unik, selain maskot kita, juga bangunan kita nih Kak. Iya nih, bangunan Museum Olahraga Nasional bentuknya bola nih, besar ya. Lihat nih, unik sekali. Jadi kalau teman-teman main ke Taman Mini, terutama lewat pintu 3 sini nih, akan langsung kelihatan nih, bangunan bentuk bola yang adalah Museum Olahraga Nasional. Kenapa sih bentuknya bola? Jadi, karena sepak bola adalah salah satu, bukan salah satu ya, olahraga terpopuler ya Kak? Benar sekali. Olahraga terpopuler di Indonesia. Jadi, kita menggunakan bola sebagai uniknya Museum Olahraga Nasional ya. Jadi kalau datang ke Museum Olahraga Nasional, langsung tahu nih, oh berbentuk bola ini, berarti Museum Olahraga Nasional. Kita akan jalan-jalan dimulai dari lantai sapi ya Kak Seli. Nanti di setiap akhir lantai, kita akan ada kuis, jadi jangan lupa untuk terlalu di simak. Timorai. Lagi di lantai. Kalau ini, ini adalah spot foto, menggambarkan permainan tradisional, olahraga tradisional. Ini adalah karapan sapi. Nah, adik-adik Sobat Mora, kalau datang ke Museum Olahraga Nasional nih, sama keluarga, atau sama teman-teman, ini bisa berfoto nih di sini, bisa dinaikin di sini. Jadi, kayak menggunakan permainan karapan sapi, ngerasain sensasinya. Datang ke Museum Olahraga Nasional, nanti lihat sendiri ya. Ini salah satu spot foto menarik juga. Nah, ini di pintu satu nih, di lantai satu. Mau ada katikan nih. Oke, sebelum kita mulai turnya, di lantai satu, aku mau kasih lihat kalau Museum Olahraga Nasional sudah mendapatkan sertifikat CHSE. Nah, sertifikat ini adalah menunjukkan bahwa Museum Olahraga Nasional sudah diinspeksi secara resmi dan terverifikasi bersih. Jadi, kalau PTKM-nya sudah selesai, Museum Olahraga Nasional sudah buka, Sobat Mora, jangan khawatir untuk main ke museum karena sudah pasti aman dan nyaman. Kita mulai turnya. Yuk, adik-adik Sobat Mora, kita mulai dari yang pertama nih, lantai satu, ruang pertama adalah ruang pengantar. Nah, di ruang pengantar ini, selain ada koleksi nih, di depan kita ini nih, nanti akan ada biografi Bapak Mentora kita. Nah, sebelum ke biografi Bapak Mentora kita, aku mau jelasin koleksi patung yang ada di depan aku ini. Ini adalah patung Zoraya Peruca. Atlet cabang olahraga renang, loncat indah. Nah, Zoraya Peruca ini, karir kejayaannya di tahun 1973 sampai dengan 1977. Adik-adik Sobat Mora tahu nggak, patung Zoraya Peruca ini dibuat oleh pembuat patung terkemuka di Indonesia. Yang membuat patung Garudal Wisnu Kencana di Bali. Namanya adalah Inyo Manuarta. Nah, ini ya, patung Zoraya Peruca ini menggambarkan lompat indah ya. Dari awal ini Zoraya Peruca lompat sampai menuju ke air atau kolam renangnya. Nah, setelah dari koleksi yang paling depan ini nih, yang paling ikonik yang dimiliki Museum Oraga Nasional, akan ada biografi Bapak Mentora kita nih. Oke, Sobat Mora. Jadi, musim olahraga nasional ini ada di bawah kementerian yang namanya Kementerian Pemuda dan Olahraga. Atau biasa dikenal kayak Menpora ya. Nah, ini dia biografi Bapak Mentora kita. Beliau bernama lengkap Bapak Jayuddin Amali melahir di Gorontalo pada 16 Maret 1962. Nah, selain biografi ini, akan ada spot foto menarik masih di lantai satu akan diperlihatkan oleh Kak Feli. Nah, adik-adik Sobat Mora yang di belakang aku ini adalah LED light. Jadi, kalau kita melampah nih, semakin masuk, lampunya akan nyala semua seperti ini. Nah, ini menjadi spot menarik banget buat adik-adik Sobat Mora atau pengunjung-pengunjung nih Sobat Mora lainnya untuk berfoto. Kalau datang ke Museum Olah Raga Nasional, nih, tuh, kalau tidak dilangkahi nanti dia akan mati. Jadi, sebelum ke ruangan selanjutnya, adik-adik Sobat Mora pasti nih melalui LED light ini. Nah, dari sini akan ada ruangan apa nih, Kak? kita akan menuju ke ruang Cakrawala. Jadi, kita akan tahu nih sejarah olahraga seperti apa dan akan diperlihatkan koleksinya juga. Ini dia koleksi di ruang Cakrawala. Jadi, Museum Olah Raga Nasional punya koleksi tombak. Kenapa tombak? Karena tombak adalah alat yang digunakan oleh manusia purba untuk aktivitasnya pada saat itu, yaitu aktivitas berburu dan meramu. Nah, secara tidak distadari bahwa aktivitas berburu dan meramu adalah awal dari aktivitas olahraga. Karena ada aktivitas fisik di dalamnya. Hingga sekarang olahraga menjadi berkembang ya. Kita lihat koleksi tombaknya yang keren banget di Museum Olah Raga Nasional. Nah, tadi udah dijelasin ya, ternyata olahraga tuh sudah ada sejak zaman dahulu ya, tanpa disadari. Nah, semakin berkembangnya zaman, olahraga juga semakin berkembang, jadi banyak nih cabang olahraga. Kemudian dikompetisikan atau dipertandingkan, dibuat acara olahraga yang besar atau event olahraga terbesar. Adik-adik Sobat Mora ingat nggak, event atau acara olahraga terbesar di mana Indonesia sebagai tuan rumahnya, itu isan apa atau acara apa, adik-adik Sobat Mora. Ingat nggak, nanti akan ada ruangan khususnya mengenai acara olahraga tersebut. Nah, sebelumnya aku mau ngasih tahu nih, sebelum ke situ ada screen slideshow nama-nama dari bapak-bapak Menteri Mentorah dari masa ke masa. Nah, dari slideshow screen ini kita langsung ke ruangan ini dia yang tadi aku sebutin ya, Ruang ASEAN Games dan Paragames 2018 Jakarta-Palemba. Silakan, Kak. Oke, ini dia salah satu ruangan favorit dari Sobat Mora kalau berkunjung ke Museum Olahraga Nasional. jadi Museum Olahraga Nasional punya ruangan khusus yang didedikasikan untuk dua event besar yang pernah berlangsung di Indonesia. Indonesia sukses menjadi tuan rumahnya yaitu event ASEAN Games 2018 dan ASEAN Paragames 2018. Akan ada banyak informasi dan koleksi menarik di ruangan ini. Termasuk akan ada yang lucu-lucu nih kita punya maskot dari ASEAN Games dan ASEAN Paragames. Kita lihat maskotnya ASEAN Games dulu ya. Mungkin adik-adik masih familiar nih sama maskot-maskot yang ada di sini. Ya, kita kenalan dulu dimulai dari yang sebelah sini. Ada yang namanya Bimbin. Bimbin ini adalah seekor burung cendrawasi. Burung cendrawasi berasal dari Indonesia bagian timur ya. Kemudian yang di tengah ada namanya Atung. Ia adalah seekor rusa. Nah, rusa ini berasal dari Indonesia bagian tengah. dan yang besar sekali di sebelah sana ada namanya kakak. Kakak ini adalah seekor badak bercula satu yang merupakan hewan yang berasal dari Indonesia bagian barat. Jadi, ketiganya ini berasal dari timur, tengah, dan barat. Menggambarkan Indonesia secara keseluruhan. Namanya juga bagus banget ya. Bimbin, Atung, dan kakak. seperti Bineka Tunggal Ika yang merupakan pemboyan kita. Selain maskot ASEAN Games, kita juga punya maskot ASEAN Paragames. Ada siapa, kak? Maskot ASEAN Paragames nih? Ini dia. Maskot ASEAN Paragames yang juga sekaligus maskot Jakarta nih. Ini namanya Momo. Seekor elang bondol. Nah, Momo ini ada singkatannya nih adik-adik Sobat Mora. Singkatannya adalah Momo, motivasi dan mobilitas. Apa sih artinya, kak? Motivasi dan mobilitas artinya seseorang harus mampu beradaptasi terhadap perubahan dunia. Adik-adik Sobat Mora. Ini adalah maskot ASEAN Paragames 2018 ya adik-adik Sobat Mora. Nah, kita langsung ke sini. Ini ada salah satu spot foto juga nih. Ini backdrop atau latar foto bergambarkan Bapak Presiden kita, Bapak Jokowi sedang memegang panah dengan salah satu atlet Paragames nih, dari cabang olahraga Panahan juga. Jadi adik-adik Sobat Mora bisa berfoto nih di sini ya. Oke, dari sini ada apa lagi ya di ruang ASEAN Paragames ini. Nah, ini ada Momo kecil ya. Wah, lucu banget nih. Ada apa lagi nih? ini kita punya pin Museum Olahraga Nasional punya pin yang menggambarkan Momo dengan bentuk-bentuk cabang-cabang olahraga yang diikuti Indonesia di ASEAN Paragames. Nah, ini ada macam-macam medali ya, replika dari medali emas, medali perunggu, dan medali peraknya. Nah, setelah itu ini ada obornya ya. Obor ini biasanya dipegang oleh salah satu atlet ya, dari perwakilan dari atlet-atlet Indonesia dibawa untuk simbol semangat. Memulai pertandingan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Gitu, adik-adik Sobat Mora. Nah, selanjutnya dari tadi yang olahraga modern ya, sekarang akan ada ruang olahraga dan permainan tradisional. Ada apa aja nih Katika nih? Oke, jadi adik-adik juga harus kenal nih olahraga-olahraga tradisional yang berasal dari kebudayaan kita. Nah, kita punya koleksi di sebelah sini ada patok lele. Kemudian di sini juga ada bakiak. Ada tiga ya yang buat tempat kakinya berarti biasa dimainkan oleh tiga orang. nah, di sebelah sini pasti ada dia tahu namanya. Ada egrang. Kemudian di sebelah sini nih ada namanya holahop. Pada hafal-hafal mungkin cara mainnya. Nah, olahraga tradisional kita juga punya berbagai macam jenis jasing ya. Serta bola takral. Nah, musim olahraga nasional juga punya banyak sekali koleksi layang-layang. Tahu nggak sih kalau layang-layang juga merupakan bagian dari olahraga tradisional. Makanya kalau adik-adik suka main layang-layang nih, sekarang nggak langsung lagi main olahraga tradisional. Ada apa lagi Kak Selly di olahraga tradisional? Nih, di sebelah aku ada namanya putaran tradisional dari daerah Kalimantan Selatan. Putaran ini biasa dimainkan untuk merayakan hasil panen. Jadi, biasanya putaran dimainkan dengan iringan-iringan musik tradisional. Nah, adik-adik Sobat Mura biar ada gambarannya ya bagaimana cara memainkan putaran ini. Nah, ini ada gambarannya. Cara memainkan putaran. selain di putaran ini, Museum Olahraga Nasional juga punya beberapa koleksi dari alat musik tradisionalnya. Ini macam-macam ya. Nah, setelah dari ruang permainan tradisional, permainan olahraga tradisional, kita lihat yuk, katika mau ngajak adik-adik Sobat Mura kemana ya. Oke, wah, tiba-tiba kita sudah ada di laut nih ya, ada di tepi pantai. Jadi, Museum Olahraga Nasional punya satu lagi spot foto menarik. Selain yang tadi sudah dijelaskan oleh Kasehli ya, spot foto ini menggambarkan kita lagi ada di tepi pantai. Kelihatan ada perahu-perahunya. Menarik banget ya, ini juga menjadi salah satu spot favorit dari pengunjung kalau berkunjung ke Museum Olahraga Nasional. Wah, ada bulannya juga nih. Oke, kalau dari laut, kita bisa tiba-tiba kemana nih, Kak Feli? Wah, adik-adik Sobat Mura tadi sudah lihat laut, aku langsung ajak adik-adik Sobat Mura ke gunung nih. Ini ada menggambarkan gunung Everest. Jadi, pada tahun 1997, Satuan Kopassus berhasil mencapai puncak gunung Everest atau Mount Everest. di sini tuh dingin banget adik-adik Sobat Mura. Nanti kalau adik-adik Sobat Mura datang ke Museum Olahraga Nasional langsung merasakan sensasi di gunung Everest. Nah, ini koleksi Museum Olahraga Nasional mengenai olahraga mendaki gunung nih. Macem-macem ya, perlengkapannya lengkap ya. Dari sepatunya, jaketnya, kaosnya, sampai obrol jaket luarannya ini, biar makin tebel ya adik-adik Sobat Mura. Ada sarung tangan dan kacamatanya, sleeping bag atau tempat tidurnya, ada tasnya juga, sampai alat-alat buat dakinya ya, biar aman. Nah, adik-adik Sobat Mura, Museum Olahraga Nasional juga punya beberapa koleksi masterpiece nih yang sering dipamerkan pada saat Museum Olahraga Nasional pameran di luar museum. kira-kira nih masterpiece, koleksi masterpiece-nya Museum Olahraga Nasional ada apa aja ya? Nih, Katika punya nih masterpiece-nya Museum Olahraga Nasional. Benar nih, Kak Seli. Jadi, ini salah satu koleksi masterpiece atau koleksi penting dari Museum Olahraga Nasional. Koleksi ini juga terkenal banget karena sering diikutkan pameran kalau Museum Olahraga Nasional lagi mengadakan pameran ya. gede banget. Ini adalah gasing raksasa. Salah satu olahraga tradisional. Tapi, kalau gasing biasanya adik-adik mainnya sendirian, ini gak bisa kalau sendirian. Harus dimainkan 5-6 orang, nanti talinya pakai tali tambang yang besar itu. Nah, sebagai informasi nih adik-adik, gasing ini beratnya mencapai 500 kg. Berat banget ya. Dan, gasing ini dibuatnya bukan di Jakarta, tapi dibuat di desa namanya Desa Mundak, Bali. Jadi, dari Bali nih. Nah, setelah ini Kak Seli akan ngasih lihat kita salah satu fitur augmented reality yang bagus banget dari Museum Olahraga Nasional. Silahkan Kak Seli. Nah, adik-adik Sobat Mora, sebelum masuk Museum Olahraga Nasional, bagusnya nih adik-adik Sobat Mora download dulu namanya aplikasi digital augmented reality-nya milik Museum Olahraga Nasional nih. Jadi, itu akan mempermudah adik-adik Sobat Mora keliling Museum Olahraga Nasional. Nanti tinggal di-scan aja yang koleksi di sebelahnya ada tanda CG-able seperti ini. Ada 60 titik CG-able dari seluruh Museum Olahraga Nasional dari lantai 1 sampai dengan lantai 3. Ini tepat di sebelah koleksinya seperti ini. Kalau sudah di-download nanti tinggal seperti ini nih. Jadi, kayak kamera biasa ya. Oke, kita mundur sedikit. Kita dekatkan ke koleksinya. Nah, dia akan mengeluarkan video seperti ini nih. informatif sekali ya. Gambarnya jadi bergerak. Jadi, tidak visual hanya dibaca deskriptif saja, namun ada info grafis bergerak yang menarik. Dan ada suaranya juga nih mengenai penjelasannya. Wow. Mudah banget ya adik-adik Sobat Mora ya. Jadi, nanti dicoba aja langsung kalau datang ke Museum Olahraga Nasional dicobain aplikasi CG-nya. dari ruang ajang olahraga kita ke ruang arena olahraga. Wah, ada siapa nih rame-rame nih. Iya. Sudah ditemenin lagi sama Rimora nih. Wah, menarik banget tadi ya, Pak. Ada aplikasi namanya aplikasi CG. Iya. Itu augmented reality. Berarti kita kayak melihat gambarnya bergerak gitu ya, Kak. Iya. Jadi, seakan-akan informasinya jadi lebih luas gitu. Iya. Jadi, gambar saja. Namanya juga reality ya, seperti nyata ya, Benar sekali. Gitu adik-adik sobat muara. Nah, kalau ada Rimora gini nih, di setiap akhir waktunya nih, berarti menandakan kita sudah selesai di lantai satu. Udah siap belum? Akan ada quiz nih dari Kak Yudia. Kalau dengerin dari awal, pasti gampang ya, Kak jawabnya ya. Silahkan, Kak Yudia. Oke, terima kasih Kak Ika Kaseli serta Rimora yang sudah menemani kita untuk keliling di lantai satunya. Adik-adik sobat muara pasti tadi sudah menyimakan yang sudah dijelaskan Kak Ika dan Kak Seli. Aku mau lanjut quiz dulu nih. Caranya gampang dengan menjawabnya di kolom chat. Sebutkan nama, kelas, asal sekolah, serta jawabannya ya yang lengkap. Nanti aku akan bacakan pertanyaannya. Oke, disimak baik-baik nih ya pertanyaan dari Kak Yudia nih. Pertanyaan pertama, Zoraya Peruca adalah atlet dari cabang olahraga apa? Gampang banget tuh. Aku ulangin ya. Zoraya Peruca adalah atlet dari cabang olahraga apa? Itu pertanyaan pertama ya. Pertanyaan kedua, apa singkatan dari maskot Momo? Pertanyaan kedua, apa singkatan dari maskot Momo? Gampang-gampang banget deh pokoknya tadi kalau adik-adik sebut morak dari SBS Kartika 8 menyimak Katika dan Kak Seli. Pertanyaan ketiga nih, pertanyaan terakhir yang untuk di lantai satu, apa nama aplikasi Augmented Realty di Museum Olahraga Nasional di lantai satu yang sudah tadi dijelasin sama Kak Seli tuh. Gampang banget. Aku ulangin ya. Apa nama aplikasi Augmented Realty yang tadi sudah dijelasin Kak Seli yang ada di Museum Olahraga Nasional lantai satu. Gampang-gampang banget kan jawabannya, pertanyaannya? Masih adik-adik bisa menjawab. Cara menjawabnya aku ingatkan lagi ya di kolom chat kepadanya co-host atau co-host sebutkan nama lengkap kelas asal sekolah serta jawabannya. Jangan lupa tuh harus memperkenalkan diri baru jawabannya. Nanti akan kami pilih jawaban yang lengkap dan benar di akhir acara akan kami umumkan. oke, kita lanjut ya adik-adik untuk keliling di lantai dua Kak Tika dan Kak Seli apakah sudah siap? Halo Kak Tika dan Kak Seli oke Kak Yudia terima kasih atlet nasional kita keren banget ya nah salah satu di antaranya di sebelah sini ada piala milik pembalap kita nih ini adalah piala untuk pemenang F1 jadi ajang balap ya nah ini adalah milik atlet nasional kita yang namanya Bagus Hermanto nanti akan ada profil lengkap dari Bagus Hermanto di ruangan hibah koleksi tapi sebelum ke ruangan hibah koleksi kita akan ke ruangan mana di Lukaseli Tika Tidak tadi masih ingat gak inspirasi bangunan berbentuk bola karena apa nah karena olahraga sepak bola adalah olahraga paling populer di Indonesia jadi museum olahraga nasional menggunakan bentuk bola menjadi representasi atau simbol dari bangunan museum olahraga nasional nah kita punya ruangan khusus nih ruang sepak bola namanya ada apa aja sih di ruang sepak bola museum olahraga nasional ini nah selain ada informasi sejarah mengenai sepak bola Indonesia kita juga punya beberapa koleksi nih ada baju timnas sepak bola Indonesia yang warna merah dan warna putih ini ada perlengkapan deker dan sarung tangan perlengkapan baju wasit dan perlengkapan ini Indonesia muda ya nah ini semua perlengkapan menurut aturan FIFA ya adik-adik sobat muara nah di sebelah kanan ini ada informasi sejarah yang tadi aku bilang yang ikut membangun dan berkontribusi dalam perkembangan atau kemajuannya kejayaannya sepak bola Indonesia gitu adik-adik sobat mora nah dari ruang sepak bola ini akan ada ruang namanya ruang hibah atlet Indonesia atlet nasional Indonesia ada siapa aja nih katikan oke jadi musim olahraga nasional ini kan menjadi wadah bagi prestasi atlet nasional kita nah atlet-atlet yang berprestasi biasanya akan menyumbangkan koleksinya nih ke musim olahraga nasional nah mereka nanti akan dipamerkan di ruang hibah koleksi salah satunya kita lihat ada cabang olahraga apa aja dan ada atlet siapa aja di ruang hibah koleksi dimulai dari sebelah sini yuk nah di sebelah sini kita punya koleksi dari atlet yang bernama Sunario ia adalah atlet angkat besi nah angkat besi atau lifter ya ia asalnya dari Jambi dan mempersembahkan 5 medali emas dalam ajang SEA Games yang diikutinya sejak tahun 1991 hingga 2003 kita punya koleksi pakaiannya kemudian sepatunya ada sabuk pejuaraannya bertuliskan Indonesia ya kemudian medali emas SEA Games tahun 1993 1993 selanjutnya ini dia Bagus Hermanto yang pialanya tadi juga ada di ruangan awal ketika kita masuk ke lantai 2 Museum Olahraga Nasional kita punya koleksi baju balapnya yang keren banget kemudian helmnya dan piala-pialanya ya lanjut kita punya koleksi dari atlet pancaksilat namanya Nimado Wahyut kemudian ada miliknya Niko Ardiansyah ia adalah seorang tekwondo ini kemudian ada koleksi dari Ridha Farida ini adalah atlet balap sepeda kemudian ada koleksi dari Rizal atlet softball kemudian ada koleksi dari Mardani ini adalah atlet Anggar ada juga koleksi dari Nofrial Bitacin ini adalah atlet Kempo ada koleksi dari Di Maria Stuti atlet peloncat indah dan siapa nih Kak Teli ada Elvira Rosa Nasution ini adalah primadora renang nih atlet renangnya Indonesia mempunyai julukan Ratu Renang Indonesia sempat terpilih menjadi atlet terbaik nasional pilihan SIWO atau PWI Jaya tiga kali berturut-turut 5 ajang SEA Games yang diikutinya sepanjang 1983 sampai dengan 1993 itu adalah meraih 5 medali emas di Manila 1991 Wow nih koleksi kita atau koleksi Museum Oragha Nasional dari Elvira Rosa Nasution ini medalinya ya ada medali emas medali perak ini rata-rata karena puncak karirnya di SEA Games ini medali-medalinya banyaknya pada saat mengikuti SEA Games nih adik-adik Sobat Mora banyak ya ada juga pelakat nih atau Piagam Female Swimmer of the Year 1989 nah kira-kira adik-adik Sobat Mora udah ngeliat atlet renang nih Elvira Rosa Nasution jadi termotivasi menjadi atlet renang semangat ya kalau mau ya nah dari ruang Hibah koleksi-koleksi atlet nasional Indonesia nih kita akan ke ruang legenda nih ruang legenda Indonesia ada cabang olahraga apa aja dan atletnya siapa-siapa aja ya nih Katika mau memperkenalkan yang pertama oke seperti namanya ini adalah ruang legenda jadi atlet-atlet yang ada disini adalah legenda-legenda atlet nasional biasanya berasal dari tahun 50-an 60-an dan 70-an nama-nama yang ada disini pasti juga gak asing bagi Bapak Ibu Guru serta Bapak Ibu Penamping yang pertama disini ada koleksi dari legenda cabang olahraga sepak bola ini adalah koleksi milik Andi Ramang ia adalah striker handal yang berjaya tahun 50-an selanjutnya kita punya koleksi dari cabang olahraga Anggar milik Sus Indap dia lahir di Manado ya mewakili Indonesia di Olimpiade Roma tahun 1960 kemudian medali emas kelas kloret putri diraihnya dalam ajang Ganevo di Jakarta waktu itu tahun 1963 nah ada juga dari cabang olahraga apa nih Kak Selly nah dikadek sobat warak ini adalah Lelis Sang Ratu Tembak wanita kelahiran 1935 mengawali ini karena di 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 oleh suaminya yang seorang perwira TNI AU yang gemar berburu jadi belajar nembaknya dari situ nah sebagai akibat penembak pertama di Indonesia Lely Sampurno berhasil mendapatkan medali peraknya di ASEAN Games 1962 di Jakarta nah adik-adik sobat murah harus tahu emas pertama dari gelanggang internasional yang diperoleh oleh Lely Sampurno itu pada saat kejuaraan menembak ASEANI di tahun 1977 di Korea Selatan oke kita lihat nih ada apa aja nih koleksi dari Lely Sampurno ada banyak sekali ya dan ada piagam ya di ujung sana dan tiga buah alat tembak ya ini ya yang digunakan oleh Lely Sampurno pada masa kejayaannya dahulu di sebelah koleksi dari Lely Sampurno ini ada salah gender tinju Indonesia nih pejuang gigi di atas ring ia adalah Willem Gomez nah ini koleksi yang dimiliki Museum Oroga Nasional ada sepasang tangan tinjunya nih ada sepasang sepatu pelindung kepala pelindung kepala boxer atau celananya dan pelindungnya juga nih ada ya nah ini koleksi pasti familiar banget nih ibu guru bapak-bapak pendamping dan ibu-ibu pendamping ada siapa nih Kak benar sekali nama ini pasti populer banget di kalangan bapak-ibu guru dan bapak-ibu guru pendamping siapa lagi dari cabang tenis atau perempuan kita yang bahkan sampai saat ini juga masih terkenal ini adalah milik ibu Yayu Basuki nah ia adalah legenda tenis Indonesia ia atli tenis profesional Indonesia pertama yang pernah mencapai babak perempak final Wimbledon pada tahun 1997 hebat banget ya kita lihat sosoknya seperti apa ini dia ibu Yayu Basuki nah setelah koleksi ibu Yayu Basuki sudah selesai nih kita di ruang legenda Kak ditandai oleh siapa adanya Rimora kayak disini berarti ini Rimora kalau udah ada Rimora selesai kita keliling keliling dan sudah ditunggu-tunggu kalau sudah selesai berarti akan ada kuis pasti bisa jawab kalau ngikutin dari awal ya benar sekali silahkan Kak Yudia oke terima kasih Kak Tika Kak Selly dan Rimora yang sudah membantu kita untuk keliling di lantai 2 oke adik-adik masih pada semangat kan ya kita lanjut kuis untuk seputar di lantai 2 cara menjawabnya masih sama dengan ketik jawabannya di kolom chat sebutkan nama dulu kelas kemudian nama sekolah dan jawabannya yang lengkap disimak baik-baik pertanyaan dari Kak Yudia nih gampang gampang kok pertanyaannya pertanyaan pertama siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang hibah atlet lantai 2 aku ulangin ya siapakah pelari tercepat se-Asia Tenggara yang koleksinya ada di ruang hibah lantai 2 pertanyaan kedua siapa atlet pembalap mobil yang koleksinya juga ada di ruang hibah lantai 2 tadi tuh yang udah dijelasin sama Kak Ika ya pertanyaan ketiga siapa nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai 2 aku ulangin siapa nama atlet legenda cabang olahraga anggar yang koleksinya ada di ruang legenda lantai 2 gampang-gampang kan pertanyaannya jangan lupa menjawabnya di kolom chat ya sebutkan nama lengkap kelas dan nama sekolahnya kemudian jawabannya yang lengkap juga nanti di akhir sesi setelah keliling lantai 3 kita ada sesi tanya-jawab tolong siapkan pertanyaan terbaik adik-adik nanti akan kami pilih untuk yang pertanyaannya sangat menarik nih oke kita lanjut keliling lantai 3 ya adik-adik Kak Ika dan Kak Selly apakah sudah siap? siap dong nah adik-adik Sobat Mora ini adalah lantai 3 atau lantai terakhir di museum olahraga nasional ini disebut ruang sang juara coba kita lihat dulu ya ruang sang juaranya ya nah ini ruang sang juara ya besar dan megah menggambarkan dan membuat sensasi seperti sang juara nah hanya ada dua tipe koleksi dari prestasi atlet-atlet nasional kita itu hanya yang pernah berprestasi atau berkontribusi pada kejuaraan dunia dan kejuaraan olimpiade nah aku mau melihatin dari kejuaraan dunia dulu ya adik-adik Sobat Mora ini macam-macam ya sebenarnya cabang olahraganya ya ada wushu ada kempo nah yang mau aku kenalin ya atau perlihatkan koleksinya museum olahraga nasional nih di khususnya kejuaraan dunia ya ini ada sabuk emas dan lifetime achievement ini dari cabang olahraga tinju ya adik-adik Sobat Mora juara dunia tinju profesional salah satu juga atlet legenda tinju Indonesia Chris John atau John kenapa Chris John diberi julukan naga atau The Dragon itu menurut Chris John naga atau The Dragon ini memiliki arti keberuntungan jadi makanya Chris John diberi julukan The Dragon John ya ini sabuk emasnya adalah salah satu masterpiece juga nih yang dimiliki museum olahraga nasional sering dipamerkan di luar juga jadi pengunjung atau Sobat Mora Sobat Mora nih suka banget foto pakai sabuk emas ini nah ini lifetime achievementnya didapatkan pada 29 Februari 2012 ada apa lagi nih di sebelah sini nih ini ada koleksi dari olahraga pencaksilat ya pendekar Nusantara jadi pencaksilat di mata dunia wow keren ya ini ada cabang olahraga cabang olahraga lainnya di kejuaraan dunia ya ada para layang perahu naga atau juana wangsa putri ada tim bridge ada wah ini aderai nih man of steel si manusia bajak ini aderai mengharumkan nama Indonesia diajang internasional sejak 1996 nah ini ada lagi nih koleksi aderai oh ada koleksi dari nanda talent banua ini atlet angkat 3 medali dan 1 sabuk untuk penahan perut nih untuk penat berat wow di sebelah sini ada olahraga populer lainnya nih olahraga populer di Indonesia lainnya bulu tangkis jadi bulu tangkis Indonesia sudah ada di kejuaraan dunia nih dulunya pada tahun 1977 tepatnya dari atlet Indonesia kita atlet bulu tangkis Indonesia kita yaitu Rudy Hartono nah koleksi milik Rudy Hartono ini ada apa aja nih ya ada 3 buah raket dan 1 pasang sepatu keren ya bulu tangkis Indonesia sejak tahun 70-an sudah ada di kejuaraan dunia nah ngomong-ngomong soal kejuaraan dunia setelah ini ada kejuaraan olimpiade nih pasti adik-adik sobat moro masih familiar ya dengan olimpiade ini ada olimpiade apa aja dan cabang olahraga apa aja nih katika silahkan oke kak Selly terima kasih jadi bener sekali ya kak Selly ya kalau olimpiade ini masih familiar banget karena baru saja berlangsung di Tokyo Jepang pasti familiar juga sama nama Gracia Poli dan Apriani yang berhasil meraih emas untuk Indonesia di ajang olimpiade sebelum ada Gracia Poli dan Apriani kita juga punya atlet yang gak kalah membanggakan nih dari ajang olimpiade nah ini adalah peraih medali pertama untuk Indonesia di ajang olimpiade mereka bertiga biasa disebut dengan trio Serikandi dari cabang olahraga panahan ketiganya ini adalah Nur Fitriana Saiman Kusuma Wardani dan Milis Handayani berhasil meraih medali perak pada olimpiade Seoul tahun 1988 kita lihat koleksi panahannya yang keren banget nah ini dia keren ya kalau adek-adek mau jadi atlet panah bisa juga berlatih di musim olahraga nasional karena musim olahraga nasional juga punya fasilitas panahan nanti akan kita jelaskan lebih lengkap ya karena fasilitasnya gak cuma panahan aja nih oke lanjut ke olimpiade ngomongin olimpiade gak akan lepas dari dua sosok ini jadi ini adalah pasangan yang berhasil meraih emas pada saat olimpiade berlangsung di Barcelona tahun 1992 memberi Indonesia emas ya waktu itu ya adalah pasangan susi-susanti dan alam kita lihat kita punya koleksi dari sepatunya dan juga yang gak kalah penting dari bulu tankis adalah raketnya nah sebagai informasi adek-adek bulu tankis ini memang menjadi cabang olahraga unggulan dalam majang olimpiade dari tahun ke tahun untuk Indonesia karena memang sering banget kasih medali buat Indonesia di olimpiade setelah dari koleksi alam Budi Kusuma dan Tuzius nanti kita sudah selesai ya di lantai 3 iya di lantai 3 ini agak berbeda ya dari di lantai 1 dan lantai 2 tadi ya jadi di lantai 3 ini kalau sudah berakhir akan ada tanya jawab nah sebelum itu aku mau ngasih tahu sedikit nih Kak kalau di museum olahraga nasional tidak hanya bisa melihat koleksi-koleksi saja ya Kak namun ada fasilitas-fasilitasnya juga fasilitas olahraga jadi ada lapangan tenis ada lapangan basket lapangan futsal ada apa lagi Kak lapangan panahan kemudian panjat tebing ya iya ada perpustakaan ada juga ruang serbaguna dan ruang fitness pokoknya adik-adik sobat mora nanti kalau datang langsung ke museum olahraga nasional bisa sambil olahraga juga ya Kak ya dan oke kita mulai aja ke sesi tanya-jawabnya ya Kak silahkan kayak gitu ya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli yang sudah membantu kita untuk keliling lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 bagaimana adik-adik tadi penjelasan dari Kak Tika dan Kak Seli sangat menarik kan ya koleksi-koleksi yang dimiliki museum olahraga nasional kita lanjut di sesi tanya-jawab adik-adik pasti udah pada nyiapin nih pertanyaan terbaik untuk bertanya kepada kita nih caranya dengan klik raise hand nanti aku akan pilih 6 penanya kemudian nanti akan kami pilih 2-3 orang penanya terbaik yang akan kami umumkan di akhir acara oke sudah ada yang mau bertanya oke pertanyaan pertama aku pilih siapa Kak Zaidan Zaidan Raka kelas 5C boleh dinyalakan kameranya Zaidan apakah sudah siap untuk bertanya Zaidan Raka kalau tidak aku akan lempar ke yang lain boleh dinyalakan kameranya terlebih dulu oke perkenalkan diri dulu boleh menyalakan suaranya halo Zaidan Raka boleh menyalakan suaranya oke ayo silahkan bertanya suaranya belum terdengar sama aku nyalain dulu suaranya benar ya sudah sudah bisa dinyalakan sudah oke perkenalkan diri kemudian mau bertanya apa perkenalkan nama saya Zaidan Raka Raya dari SD Kartika 81 oke mau bertanya untuk tempatnya dimana ya terus apa lagi ada yang mau ditanyain lagi enggak sudah oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab ada yang bertanya oke Kak Yudia nah tadi ada yang tanya nih Kak Seli tempatnya dimana museum olahraga nasional museum olahraga nasional ini ada di Taman Mini Indonesia Indah mudahnya ya bisa dekat dari pintu satu atau pintu tiga katokannya kalau adik-adik Sobat Mora yang udah pernah masuk ke taman ini itu tetap di depan teater Keong Mas ya Kak benar jadi gampang kalau ditemukan karena bentuk bangunannya unik sendiri ya Kak Seli berbentuk bola pasti langsung ketahuan itu museum olahraga nasional iya gimana oke sudah cukup Kak Tika dan Kak Seli sudah terjawab Zaidan Raka pertanyaannya selanjutnya ke Arifah Nada Humairah apakah sudah siap untuk bertanya Arifah Nada boleh dinyalakan suaranya Halo oke aku next selanjutnya aja ya ke Ivana Tokan saya saya Ivana dari SD Kartikan 81 C Jantung kelas 2B oke siapakah tiga nama Sri Kandi dari Atik Panahan oke terima kasih atas pertanyaannya siapakah tiga nama atlet Triosri Kandi ya iya oke terima kasih atas pertanyaannya Ivana Katika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab oke jadi pertanyaannya tiga nama atletnya Triosri Kandi ya Kak Seli jadi Triosri Kandi ini memang julukan untuk tiga atlet Panahan nama aslinya ada yang pertama Nurfitriana Saiman kemudian Kusumawardhani dan Rili Sandayani jadi bahkan pernah di film kan ya sudah ya kalau adik-adik pernah lihat filmnya juga namanya sama nama judulnya masih film baru kok ya kayak Triosri Kandi kalau gak salah Bunga Citra Lesari ya iya ada Tara Basro dan lain-lain pokoknya itu menggambarkan atlet Tanahan ini ya Kak Triosri Kandi ini ya perjalanannya ya oke terima kasih Kak Sika dan Kak Seli yang sudah membantu menjawab Ivana sudah terjawab ya pertanyaannya terima kasih atas pertanyaannya selanjutnya aku pilih Bimasena kelas 4A maaf maaf suaranya kurang jelas coba dinyalain dulu suaranya Bima aku gak denger suaranya dinyalain dulu suaranya udah Bimasena halo Bimasena apakah mendengar suara aku oke aku skip dulu ya next nya yang mana Ibnu Wihar Zatmiko nama saya itu saya dari kelas 5C dari STK 381 saya mau nanya emas olahraga badminton ganda putri olimpiade kemarin udah ada di museum atau belum koleksinya ya ya oke aku bantu jawab ya Katika dan Kak Seli mau bantu jawab oke Kak Yudia jadi kemarin kan pas olimpiade kita dapet emas nih lewat pasangan ganda putri ya Kak ya apriani dan krisya pol ya Kak sudah ada sudah ada belum Kak emasnya di museum olahraga nasional belum ada nih jadi biasanya nanti ya kalau sudah satu tahun itu akan kita adakan program namanya pengambilan koleksi jadi nanti koleksi-koleksi itu akan entah aslinya atau replika dihibatkan ke museum dan akan dipamerkan untuk juara olimpiade memang belum ya Kak Celia jadi di bulu tangkis baru ada kejuaraan dunia Rudi Hartono dan Susi Susanti dan Alan Budi Posuma di kejuaraan olimpiade tapi kita juga punya koleksi dari Jonathan Christy kemudian Marcus dan Kevin cuma belum dipamerkan aja jadi siapa tahu kalau pas adek-adek datang ke museum olahraga nasional pas sudah dipamer ini koleksi bisa lihat langsung yang akan jadinya ya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli yang sudah membantu menjawab sudah terjawab ya pertanyaan dari Itnu selanjutnya penanyanya Alexa Griselda Saca apakah sudah siap untuk bertanya kita perkenalkan diri dulu ya oke silahkan nyalakan suaranya halo Alexa silahkan nyalakan suaranya sepertinya jaringannya ya halo Alexa ya boleh nyalakan suaranya oke kita skip dulu deh ya sepertinya jaringannya kurang bagus Alexa Putu Chelsea Ariandra oke oke sudah sudah perkenalkan diri dulu nama saya Putu Chelsea Ariandra Pemeswari kelas 2A nama nama sekolah SD Kartika 81 oke pertanyaannya saya mau nanya apakah untuk saat ini museumnya dibuka Kak oke ada lagi yang ingin ditanyain tidak cukup oke terima kasih terima kasih atas pertanyaannya Pak Tika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab nah adik-adik Sobat Mora untuk saat ini museum olahraga nasional itu belum buka ya Kak ya jadi adik-adik Sobat Mora baru bisa mengikuti atau melihat museum olahraga nasional dari virtual museum tour dulu dan update-update mengenai museum olahraga nasional di media-media sosial yang kita punya ya Kak benar lewat media sosial akan ada banyak informasi juga ya Kak ya terkait informasi acara ada apa aja atau beberapa koleksi ya Kak ya yang menonjol di museum olahraga nasional macam-macam jadi bisa dicek ya Kak ya benar kalau satu terbaru itu ada bedah koleksi ya iya di Youtube kita punya bedah koleksi di situ ada koleksi-koleksi tertentu ya Kak yang dibahas ya Kak yang digali lebih dalam gitu adik-adik Sobat Mora bisa dicek jadi untuk sementara karena belum bisa lihat koleksi secara langsung bisa cek koleksinya lewat media sosial iya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Seli yang sudah membantu menjawab terima kasih Putu atas pertanyaannya kita lanjut ke Alexander Alter apakah sudah siap untuk bertanya sudah bu sudah bu oke saya Alexander Alter Kevin Moria saya sekolah di SD Kartika 81 kelas 5A absen 1 oke pertanyaannya siapa nama ratu tembak yang ada di lantai 2 oke sudah cukup pertanyaannya itu saja terima kasih atas pertanyaannya Kak Tika dan Kak Seli boleh dibantu menjawab nah sang ratu tembak yang ada di lantai 2 itu adalah Lely Sampurno wah kita udah di lantai 3 tapi masih ingat ya Kak di lantai 2 itu ada apa ya si mereka menikuti iya ngikutin banget dari awal jadian di lantai 2 itu sang ratu tembak ini adalah Lely Sampurno dia itu pernah mendapatkan yang tadi aku ceritakan ya adik-adik sobat muara dia mendapatkan medali perak pertamanya di ASEAN Games tahun 1962 di Jakarta dan medali emas pertamanya di kejuaraan menembak Asia itu tahun 1977 di Korea Selatan keren ya Kak itu menjadi bukti kalau colek juga bisa jadi atlet tembak ya kan ibu Lely Sampurno ini juga adalah wanita penembak pertama dari Indonesia gitu jadi jangan ragu kalau punya potensi di bidang apapun bisa ya dikembangkan ya cukup Kak oke Kak Tika dan Kak Seri terima kasih sudah membantu menjawab sudah terjawab ya Alexander Alter atas pertanyaannya terima kasih juga nanya terakhir aku pilih nih Rabani dan Nabila oke salah satu nih yang mau tanya boleh perkenalkan diri dulu berkenalkan nama saya Nabila Raisin Ratana sekolah 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 SDS Kardikat 81 ingin bertanya nama aplikasi kelas 4B oke nama saya ingin bertanya nama aplikasi yang di Lantai 1 tadi apa oke terima kasih atas pertanyaannya Nabila Kak Tika dan Kak Seri boleh dibantu untuk menjawab nah tadi di Lantai 1 itu ada aplikasi yang aku jelasin ke adik-adik Sobat Mora itu fitur digitalnya Museum Oregon National ya Kak benar itu adalah Authentic Reality aplikasi CJ jadi ada 60 titik CJ-able di Museum Oregon Oregon National Kak tulisannya S-I-J-I jadi nama aplikasinya CJ jadi adik-adik Sobat Mora nih sebelum datang masuk ke Museum Oregon National bisa di download dulu ya Kak jadi mempermudah adik-adik dalam menerima informasi secara digital gitu jadi gak usah capek-capek baca narasinya ya Kak Celia bisa cuma di-scan terus dengerin aja sama liat deh infografisnya jadi nanti diliat-liat nih di Museum Oregon National di sebelah koleksinya yang ada tulisan CJ-able-nya langsung di-scan aja nanti ada video bergeraknya ya Kak reality seperti nyata gitu ya Kak keren banget nih aplikasinya bisa dicoba nanti datang langsung ya ke Museum Oregon National dicoba sendiri aplikasinya oke terima kasih Kak Tika dan Kak Selly sudah membantu menjawab pertanyaan dari Nabila sudah terjawab ya Nabila pertanyaannya terima kasih juga sebelum aku mau mengumumkan siapa yang menjawab kuis dengan benar Kak Tika dan Kak Selly dipersilahkan untuk menyampaikan kesan dan kesan untuk adik-adik sobat mora nih dari SDS Kartika 81 Kak Tika dan Kak Selly oke Kak Yudia Kak Tika mau ngasih kesan dan kesan buat adik-adik nih oh gitu diterjemahkan ya jadi Kak Tika terima kasih adik-adik sobat mora bapak ibu guru pendamping dan bapak ibu pendamping di rumah yang sudah mengikuti virtual tour kita dari lantai 1 lantai 2 dan lantai 3 sangat antusias ya Kak ya benar terus menyimak banget dari awal sampai terakhir di lantai 3 ini dan gak ngantuk yang ikutin kita yang paling utama ya harapannya semoga informasi yang kita sampaikan bisa bermanfaat ya dan mengedukasi teman-teman semua iya jadi termotivasi siapa tahu mau mengharungkan nama bangsa Indonesia khususnya dari bidang olahraga ya Kak gak ada yang tahu nih nanti peralatan-peralatannya bisa dipajang menjadi koleksi juga disini ya Kak ya iya semangat kami juga mohon maaf kalau ada salam kota terima kasih sekali lagi sudah mengikuti dan kalau ketika ini sudah selesai museum olahraga nasional sudah dibuka yuk langsung datang ke museum olahraga nasional iya sebelum bisa datang ke museum olahraga nasional jangan lupa di follow dulu semua akun-akun media sosialnya dari instagram museum olahraga nasional facebook ada tiktok juga twitter dan lain-lain ada youtube-nya juga ya lengkap ya Kak jadi gitu aja kita mau ucapin terima kasih dan sampai ketemu lagi di museum olahraga nasional dadah dadah kita juga dadah ya Kak Tika, Kak Seli serta Rimora yang sudah menemani kita untuk keliling museum olahraga nasional dari lantai 1, 2, dan 3 untuk ada yang raise hand mohon maaf ya pertanyaan sesi tanya jawab sudah ditutup aku mau umumin yang tadi pemenang quiz nih yang umumin yang quiznya menjawab dengan benar dan lengkap oke Kak Ifah oke silahkan dilihat di screen yang menjawab quiz pertanyaan dengan benar ada Rafael Aditya Khalfani kelas 1A ada Alana kelas 6A ada I. Dimas Aditya Pratama kelas 5B Jibriel Aisar kelas 4A Satrio Faiz Saputra kelas 6A Kesa kelas 6B selamat kepada yang menjawab pertanyaan dengan benar dan lengkap nanti hadiah akan kami kirimkan ke sekolah dan nanti akan bisa diambil atau menghubungi gurunya ya nanti untuk yang pertanyaan terbaik ada Ivana Tokan kelas 2B dan Ibnu Harizad Niko selamat selamat kepada yang sudah bertanya dan menjawab pertanyaan quiz dari aku tadi dengan benar sebelumnya aku mau ucapin terima kasih kepada adik-adik Sobat Mora serta guru Bapak Ibu Guru Pendamping yang sudah berpartisipasi di virtual tour Museum Olahraga Nasional hari ini nanti adik-adik nanti adik-adik Sobat Mora dan Bapak Ibu Guru Pendamping akan mendapatkan elektronik sertifikat yang akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing ya nanti bisa di-share oleh gurunya nanti akan kami kirimkan ke sekolah masing-masing aku mau ingetin juga jangan lupa follow akun media sosial Museum Olahraga Nasional ada Instagram Twitter Youtube TikTok dan Youtube juga nama akunnya ada di kolom chat ya tadi sudah di-share oleh admin jangan lupa juga untuk mengisi link evaluasi untuk Museum Olahraga Nasional boleh mengisi saran di situ untuk acara Museum Olahraga Nasional lebih baik lagi ke depannya sebelum mengakhiri acara virtual tour hari ini mari kita foto bersama terlebih dahulu adik-adik dan Bapak Ibu Guru Pendamping mohon menyalakan kameranya oke slide pertama sudah siap ya 1 2 3 slide selanjutnya 1 2 3 tahan dulu senyumnya boleh bergaya 1 1 2 3 boleh begini 1 2 3 oke terakhir 1 2 3 oke selesai terima kasih mohon maaf apabila ada salah-salah kata nanti setelah Museum Olahraga Nasional sudah buka kunjungi Museum Olahraga Nasional ya adik-adik secara langsung dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan salam sehat untuk kita semua salam olahraga jaya museum di hatiku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu ya terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton!